baik di video ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan export salah satu server di virtual drive untuk menjadi file ova file ova ini nanti bisa dipakai untuk menginstall virtual box yang baru server yang baru agar lebih mudah karena posisinya sudah terinstall bukan dari iso kemudian menginstall lagi bukan tapi sudah jadi mesin ya hanya saja memang IPnya kalau di komputer saya ini ternyata IP itu tidak bisa ganti jadi selalu sama kalau misalnya kita clone juga nanti IPnya sama install lagi juga IPnya sama dengan ketika kita dapat IP dari DHCP awal ketika nginstall pakai iso jadi ini fungsinya file ova ini hanya jika server saya itu dikasih misalnya sudah dikasih software macam-macam address yang ingin membuat dari awal maka saya sudah punya kopian server awal yang masih kosong ini baru saya isi dengan net tools kemarin Oke caranya adalah tinggal di export saja dari file ini export appliance akan mulai dari server satu ini posisinya dari flashdisk nanti kita coba lihat apakah lemot atau tidak cara apa ketika proses exportnya next ini tempatnya akan saya taruh di komputer dulu biar lebih enteng karena kalau flashdisk ke flashdisk mungkin bisa jadi lebih lemot lagi ya Open virtualization formatnya saya bikin dua ini formatnya nanti jadinya OVA kemudian network adapter sama makadresnya di strip atau dibuang saja jadi kalau mau nginstall dia dapat makadres yang baru Hai Oke Hai ini kalau include iso image files Hai nanti isonya ikut jadi iso yang didownload di server Ubuntu nya itu akan ikut Hai atau kita bisa centang bisa juga tidak kalau udah punya isonya sebenarnya eh tidak perlu mencetak ini tapi kalau mau paket satu paket fullnya dicentang saja eh saya akan coba dua yang di server satu ini tidak akan saya centang nanti di server doanya akan saya centang kita lihat hasilnya berapa apa size-nya perbedaannya berapa oke kalau sudah ini di segantikan di dokumen dan saya taruh di home saja virtualbox Hai kini server ketiga saya sebenarnya di sini nanti dia di luar folder server ketiga ini server satu identifikasi nya pas install no internet kita juga bisa ngasih description di sini oke siap next kita juga bisa ngasih description di sini biar mudah mengidentifikasi ini server yang mana OVA ini berisi apa gitu ya ini server satu identifikasi nya pas install no internet berarti tidak ada update juga berarti tidak ada update juga isinya ubuntu 004 terus net toolsnya udah di install oke ini hanya untuk deskripsi saja ya jadi akan mempermudah kita melihat isinya ini apa gitu oke kita coba langsung klik export oke ini proses export nya saya akan saya akan post videonya kalau ini nanti jalannya lama tapi seperti sekitar 2 menit ya tapi lumayan lah buat apa biar durasinya nggak terlalu panjang oke ini tadi sudah selesai prosesnya ternyata langsung otomatis close saya akan coba buka hasilnya di home virtual box ini file OVA nya hanya 933,7 MB ya ini file OVA nya udah jadi yang server 1 saya akan coba yang server 2 sekarang oke di export appliances server 2 next nah disini saya akan tambahkan iso image nya ini network nya saya buang untuk adapter sama mic address nya nanti nggak ikut format nya 20 oke sudah tinggal di ini iso sudah dicentang next kita berikan deskripsi oh mana nih edit oke nama servernya server 2 no internet no update pas install kemudian ini apalagi tadi ya oke server 2 no internet no update net tools nya udah terinstall kemudian disini include iso oke jadi di file OVA ini sekalian ada iso nya karena tadi dicentang kita klik ok oke ini sudah masuk description nya export oke ini proses semua export saya post lagi oke ini sudah 70% nanti setelah selesai kita akan lihat size nya ya kita bandingkan size nya yang yang iso nya ikut dengan iso nya yang tidak ikut oke jadi kalau sudah selesai nanti program nya otomatis menutup sendiri seperti ini seperti ini ya jadi langsung kembali ke virtual box awalnya kita cek OVA nya oke dimana tadi ya harusnya disini nih oke OVA nya belum kelihatan di dokumen nih jadinya server 2 OVA server 3 OVA server 3 OVA aduh yang mana ya saya lupa naruhnya soalnya sebentar saya post dulu dan baik setelah saya cek lagi ternyata memang file OVA nya tadi saya di dokumen tadi ya ini sekalian saya ngumpulin beberapa file OVA yang sudah dibuat sebelumnya saya gabungkan jadi satu dulu guys oke kalau kita lihat disini file OVA ada beberapa nih ya dari server 1 dan server 2 tidak ada perbedaan yang cukup berarti sebenarnya disini file nya hampir sama semuanya sekitar 900an 930an mega server 1 yang tanpa iso 933 yang server 2 dengan iso malah lebih kecil ini 930 kemudian server 3 kemarin saya sudah buat ini di 932 juga sebenarnya tidak terlalu berbeda ya 930an ini yang saya buat pertama juga 935 mega an ini format yang paling pertama saya buat jadi belum memakai format yang FF SRV1 OVA ini ini percobaan saya yang paling awal oke nanti file ini bisa saya simpan di eris eksternal buat backup dan kalau kita mau restore server dari kosong dari awal lagi kita bisa pakai file OVA ini oke sekian untuk demonstrasi mengeksport file server di virtualbox ke file OVA yang siap pakai oke oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dan